Tekad anak buruh tani yang bercita-cita menjadi tentara mendapat perhatian dari Deddy Mulyadi. Sang anak akan dibantu untuk meraih cita-citanya, hal tersebut bermula saat Deddy Mulyadi mengecek sawah di Lembur Pakuan, Subang. Di sana, ia bertemu dengan petani bernama Ade Karsono, seorang tunawicara. Ade selama ini bekerja sebagai kulit tani di sawah. Sementara istrinya bekerja sebagai buruh cuci di rumah seorang personel TNI. Namun istrinya kini tak bekerja karena sakit, Ade ingin anaknya jadi tentara. Deddy Mulyadi menyambut baik keinginan Ade yang mengucapkannya dengan bahasa isyarat. Ia akan membantu anaknya untuk menjadi seorang tentara asalkan menyelesaikan sekolahnya dengan baik. Sang anak yang kini masih duduk di bangku SMP kelas 8 itu diminta untuk tidak merokok, tidak main malam, tidak motor-motoran dan tidak boleh dulu pacaran, kalau kamu jadi tentara harus sejak sekarang belajar hidup prihatin, olahraga, setiap hari olahraga sambil cek sawah, ucap KDM. Ia juga meminta sang anak untuk membantu kedua orang tuanya bekerja. Salah satunya dengan membersihkan sampah di areal sawah. Sekarang kelas 8, masih jauh ada waktu 3 tahun bisa belajar, tinggal gizi ditingkatkan. Bantu orang tua kamu, nanti saya bantu jadi tentara, katanya. Nantinya, setelah masuk SMA, anak tersebut akan mulai dibina baik secara fisik dan mental. Termasuk pemenuhan gizi agar tumbuh seimbang. Selain itu, Deddy juga akan membantu memenuhi kebutuhan sekolah sang anak mulai dari perlengkapan sekolah, biaya pendidikan hingga uang saku.